Hai, ini adalah video lanjutkan dari dua video sebelumnya. Di video ini kamu akan mengerjakan soal nomor 26 sampai nomor 35. Satu soal dijawab dalam 36 detik. Let's start! Untuk nomor 26 ini kita lihat jawaban A. One climbs. Climbs ini adalah verb. Ini adalah verb yang mengacu pada subject one. Dan di sini bentuk verbnya sudah benar, memakai tambahan S. Karena one adalah singular noun. Oleh karena itu, climbs itu harus memiliki tambahan S sebagai singular verb. Yang kedua, the air becomes. Becomes adalah verb, sama seperti climbs. Becomes adalah verb untuk singular subject the air. Oleh karena itu, bentuknya masih benar. Thinner, kalau kita lihat sebelumnya, terdapat colder. Keduanya memiliki bentuk yang sama atau parallel structure. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Karena seharusnya pasangan dari both bukanlah or. Pasangan dari both seharusnya adalah N. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 27. Okay. Kalau kita lihat pilihan D, healing adalah noun. Posisinya sudah benar karena muncul setelah preposition for. Salah satu bentuk kata yang bisa muncul setelah preposition adalah noun. C. Pin adalah base verb atau kata kerja dasar. Posisinya sudah benar karena muncul setelah may yang merupakan salah satu dari model verbs. Aturannya adalah, apabila ada model verbs, lalu muncul verb setelahnya, maka verb setelahnya harus dalam bentuk kata kerja dasar atau disebut dengan base verb. Untuk pilihan B, pieces adalah noun atau plural noun atau kata benda jamak. Hal ini sudah benar karena sebelumnya terdapat several sebagai determiner yang akan menunjukkan bahwa noun setelahnya haruslah dalam bentuk jamak atau plural noun. Lekan itu jawabannya adalah A. Broke, kalau kita lihat sebelah kirinya terdapat B. Apabila muncul B, lalu muncul verb setelahnya, aturannya ada dua. Akan muncul past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau present participle atau verb in. Dalam hal ini, broke ini harus berubah menjadi past participle atau kata kerja bentuk ketiga, yaitu broken. Is broken adalah bentuk kalimat pasif. Lekan itu jawabannya adalah A. Let's go to number 28. Let's go to number 28. Reaching adalah gerund. Adalah salah satu bentuk kata yang muncul setelah preposition. Selain gerund, yang bisa muncul setelah preposition adalah noun atau noun phrase. C. Useful adalah adjective. Dan adjective memang bisa muncul setelah B. War di sini mengacu pada dinosaurs. Dinosaurs adalah plural noun. Oleh karena itu, B. Yang dipakai sudah-sudah tepat. War adalah plural verb B. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Much dipakai untuk uncountable noun. Sedangkan, dinosaurs sebagai objek dari preposition ini adalah countable noun. Lekan itu, yang dipakai haruslah many. Lekan itu jawabannya adalah A. Let's go to number 29. Kalau kita lihat belief adalah past simple verb atau kata kerja bentuk kedua. Di sini, susunannya sudah benar atau agree dengan subjeknya, yaitu Hippocrates sebagai subjek. Lalu, kalau kita lihat jawaban yang lainnya, seperti fluids, ini sudah benar. Karena fluids adalah plural noun. Kalau kita lihat sebelah kirinya terdapat determiner for, yang akan menunjukkan bahwa noun setelahnya harus berbentuk atau berjumlah jamak. Fluids dalam konteks ini adalah countable noun yang mengacu pada jenis cairan. Oleh karena itu, dia dikategorikan sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Pilihan C, balance adalah noun. Bentuknya sudah benar karena sebelumnya terdapat the sebagai article, lalu terdapat on sebagai preposition, yang pada akhirnya akan membuat noun tersebut atau balance menjadi object of preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Dependly adalah adverb. Seharusnya di sini yang muncul setelah B adalah adjective, yaitu dependent. Karena dependent ini menerangkan noun sebelumnya, good health. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 30. Let's go to number 30. Flat and narrow, tube. Kalau kita lihat, flat dan narrow, keduanya memiliki bentuk yang sama, yaitu sebagai adjective, yang menerangkan noun, tube. Posisi dan bentuk kata serta fungsinya sudah benar. Of R, R adalah noun. Posisinya sudah benar karena muncul setelah preposition of. Oleh karena itu, R di sini menjadi object of preposition. The surrounding R, R di sini sebagai noun. Apabila kita menemukan verb ing sebelum noun, maka ing tersebut sebenarnya bukan verb, tapi adalah adjective. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Rapid sebagai adjective seharusnya diubah menjadi adverb, yaitu rapidly. Karena menerangkan move. Pergerakan yang sangat cepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 31. Posisinya sudah benar karena yang bisa muncul setelah B seperti R, R di sini sebagai noun. Itu bisa adjective, salah satunya. Yang lainnya adalah noun atau noun phrase. Pilihan B, containing. Ini adalah reduce clause dari which contains. Aturannya adalah dalam bentuk reduce clause, kalimat aktif, seperti which contain, which sebagai conjunction sekaligus subjek itu dihilangkan, lalu contain sebagai verbnya otomatis berubah menjadi containing. Pilihan D, potential danger itu sudah benar. Danger sebagai noun diikuti oleh potential yang berfungsi sebagai adjective. Membentuk noun phrase yang sudah tepat. Dan pilihan jawabannya adalah C, need. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. A-design adalah past simple verb. Sudah benar karena keterangan waktunya di masa lampau. In 1791. Mengacu pada subjeknya juga sudah setara atau agree. The national capital juga sudah benar. Capital sebagai noun. Itu muncul setelah verb dan diikuti oleh national sebagai adjective dan the sebagai article. Pilihan D, linking, itu berasal dari reduce clause. Awal mulanya adalah which link. Which sebagai conjunction sekaligus subjek hilang, lalu link, akhirnya secara otomatis berubah menjadi linking dalam bentuk reduce clause kalimat aktif. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Pierre L'Enfant itu bisa dikategorikan sebagai subjek laki-laki. Oleh karena itu pronoun yang dipakai bukan her. Di sini seharusnya her diganti menjadi he. Sebagai subjek, envision, sebagai verb. Karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number 33. Let's go to number 33. Copperhead snake sebagai noun sudah benar. Di sini diikuti oleh copperhead, compound noun, artikel e, yang menunjukkan bahwa jumlah snake-nya hanya satu. Setelah itu kalau kita lihat a pair juga sudah benar. Pair itu noun, dan jumlahnya satu dilihat dari artikel e. Teat sebagai plural noun juga sudah benar. Muncul setelah preposition of yang berfungsi sebagai objek of preposition. Jawabannya adalah B. Glance. A hawk swallows its food. A hawk sudah benar karena mengacu pada hawk yang merupakan noun dengan jumlah tunggal. Disebut juga dengan singular noun. Large pieces juga sudah benar. Pieces sebagai plural noun. Mendapat penambahan S. Menunjukkan bahwa jumlahnya jamak. Muncul setelah preposition in. Yang memungkinkan pieces tersebut berfungsi sebagai objek of preposition. Lalu large sebagai adjective. Digest sum of it. Sum juga sudah benar penggunaannya. Maka jawabannya adalah D. Nah, D. Regurgitating. Sebenarnya, harusnya memiliki struktur dan bentuk yang sama. Karena, apabila kita menemukan coordinate conjunction N. Maka bagian kiri dan kanannya harus dalam struktur yang sama atau bentuk yang sama. Kalau kita lihat bagian kirinya, verb yang dipakai adalah digest. Nah, oleh karena itu, strukturnya juga harus sama. Regurgitates. Let's go to number 35. Let's go to number 35. The facts sebagai noun sudah benar. Memiliki tambahan S yang menunjukkan bahwa kata tersebut adalah plural noun yang berfungsi sebagai subjek kalimatnya. Verbnya adalah can. Undergoes juga sudah benar. Karena ini adalah verb untuk subjek liquid helium. Liquid helium adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Oleh karena itu, verb yang dipakai harus memiliki tambahan S atau ES. It's super fluid phase juga sudah benar. Karena it's di sini mengacu pada liquid helium. Jumlahnya hanya satu atau tunggal. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Apabila kita menemukan modal verbs. Seperti can, could, will, would, dan lain sebagainya. Maka, kata kerja setelahnya itu harus dalam bentuk dasarnya atau base verb. Oleh karena itu, occurring di sini tidak perlu mendapat penambahan ing. Base verb dari occurring adalah occur. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Kamu bisa klik video berikut ini untuk menonton pembahasan nomor 36 sampai nomor 40. My name is Andrian, and I'll see you around. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.